Intro Bisnismu terkendala di ongkir Gimana kalau ongkir 9 ribu per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2 ribu per kirim Yuk bergabung ke Guyub Guyub, saluran distribusi online Intro Makanya bisa dikatakan sekarang kita agak berat nih terus terang Kalau memang sangat terpaksa sekali Kita baru akan aliansi dengan musuhnya musuh utama Tapi saat ini Bicara masalah merah putih nih Sebetulnya sekarang itu sudah banyak yang terlihat tentang merah putih Tapi apakah beneran dia itu merah putih atau seperempat merah putih Setengah merah putih atau merah putih kalau ada maunya Bukan beneran merah putih Ini contohnya nih Dia mungkin produsen Produk-produk dari Indonesia pastinya kan Kalau produsen Bukan importer Nah sekarang produknya lagi kena gempuran Atau persaingan dari Cina Produk-produk yang masuk melalui marketplace sekarang Wuh, bludak gak karuan Sampai nih produk-produk import itu dimasukkan Dan kemudian Distribusikan di tempat pergudangan-pergudangan Yang ada di Indonesia Bahkan pergudangannya pakai crowd Ini pergudangan Indonesia nih Tapi memartakan produk Cina Sampai dia punya Youtube itu Youtubenya berani mengatakan begini Ini seolah-olah nih begini Ayo Import produk dari Cina Import produk dari Cina itu mudah Dan sangat menguntungkan Kurang ajar gak itu Nah kayak ginian ini Ini sudah jelas Meskipun dia perusahaannya Adalah perusahaan merah putih Dia bukan merah putih lagi Tapi sebetulnya sih Dia sudah diinjek dari tempat luar sih Bukan merah putih lagi Cuman Cuman kembali lagi Memang itu tuh Masih ngomong-ngomong karya anak bangsa Itulah Banyak lah Kayak yang lain-lain Yang warna hijau juga iya Ngomong karya anak bangsa Yang warna merah juga iya Merah putih Ngomong karya anak bangsa juga Tapi bukan milik bangsa ini lagi Maaf ya Kalau saya istilahnya Namanya Opportunist Merah putih Alias apa Merah putih Kalau pas ada mautnya doang Tapi kalau giliran Tidak menguntungkan buat dia Ada yang lebih Mungkin menguntungkan Kalau Pakai anu Pakai anu Ya sudah dia Singkirkan tuh kata-kata merah putihnya Pasti dengan alasan begini Eh Yang sana kan Enggak lebih baik Makanya teman-teman Saya menghargai satu orang Namanya Mas Arief Gampang Utomo Beliau adalah Pemilik Respiro Kalau anda tahu Jaket-jaket motor itu kan Respiro riding wear Nah itu Milik beliau Pada saat datang ke rumah saya Beliau datang bersama dengan GM-nya Terus kemudian Saya Enggak Sempat presentasi yang seperti apa Begitu Karena beliau tiba-tiba datang begitu saja Ke rumah Kemudian Ya saya presentasikan ala kadar Intinya tentang masalah Membangun ekosistem merah putih Kemudian beliau langsung Kepada GM-nya Ini yang saya mau Udah Sama dia aja Berapapun aku bayar Dan Enggak nawar Mas Arief Padahal dalam kondisi saat itu Sedang pecah kongsi Dan membutuhkan biaya Dan itu mas Arief Itu rela nungguin perbaikan-perbaikan kita Sampai beliau memberikan datanya Bahwa Ini loh mas Loadingnya Sekian lama Tapi untung Tingkat rating closingnya Itu masih besar Sampai 60-80% Di sekarang kenapa? Karena brand dari Respiro itu Yang memang kuat Kembali lagi Ini yang saya sebut Namanya merah putih beneran Kalau bicara masalah merah putih Saya bagaimana Sekarang teman-teman tanya ini Your business bagaimana? Anda boleh cek Your business Bicara masalah payment Pada saat ada payment-payment asing Atau mungkin Payment-payment yang sudah dibeli ya Oleh asing itu Melalui perusahaan-perusahaan venture kapitalis Yang ada di Indonesia Diinjek oleh Cina Nah kebanyakan gitu deh Nah Itu Apa yang saya lakukan? Remove Remove dia Remove Makanya Bisa dikatakan Sekarang kita Agak berat nih Terus terang Kalau memang sangat terpaksa sekali Kita baru akan aliansi Dengan musuhnya musuh utama Tapi saat ini Masih bisa kok pakai yang merah putih Itu loh Masih ada link aja Kecuali nanti link aja sudah diakuisisi Dengan-dengan ada kabar seperti itu Mudah-mudahan tidak ya Mudah-mudahan masih tetap merah putih Meskipun Persentasinya link aja Sekitar hanya 6% Dari market share Payment Online yang ada di Indonesia Yang 90% lebih itu apa? Tiga nih GoPay Dana Sama OVO Nah anda cek sendiri Ini jelas tiga-tiganya Sudah bukan Milik bangsa ini lagi Mungkin presentasinya kecil banget Oke Ini bahaya banget Sekarang Bicara masalah apa? Partner kita yang lain Saya sempat waktu itu Tahun 2016 Akhir 2017 Kita mau berpartner dengan Ah Sesuatu nih ya Yang saingannya JNE itu loh Nah ada yang JN juga kan Itu sempat hampir berpartner sama mereka Terus kemudian dari Iruna Pak Yan Hendry Mengatakan begini Pak Jaya Dia sudah dibeli loh Pak Jaya Sama siapa? Alibaba Ah mana beritanya Terus ditunjukkan nih Nih Ah Beritanya Waduh Oke Pak Aku cancel Terus beliau bilang begini Pak sudah gini aja Kita take over Iruna bilang begitu Pada saat itu Iruna Masih baru Bahkan Ya belum launching Om kita yang meloncingkan Iruna Kita merujukkan Iruna Di 12 kota 14 kota ya 14 kota gak salah Nah Jadi meskipun masih baru Buat saya gini Ini yakin Ini kalau masih baru Baksanya pasti banyak Kekurangan-kurangnya banyak Tapi Ini patut kita dukung Kenapa? Kalau gak begitu Ya gak akan kita membuat ekosistem merah putih Kalau track record kita Sebelum ke Iruna Saya sudah mendatangi satu persatu Yang merah putih Seperti PT POS Pada saat itu Saya juga mendatangi JNA Cuman belum Klik ya Kemudian keburu Kena sama Satu platform lagi Dan Akhirnya diambil Alibaba Dan kita akhirnya tidak jadi kesana Kita dengan Iruna Roadshow Setelah Iruna Sempat tenggelam Ya Kita baru beralih ke tempatnya JNA Tidak ada opsi bagi kita Untuk ke tempat platform Atau kurir Yang non merah putih Atau merah putih Yang sudah dibeli Oleh asing Gak ada seperti itu Kenapa? Ya emang ini Yang disebut Memang-memang merah putih Beneran Kalau gak begitu Sangsikan kita Sebagai namanya merah putih Oke Sekarang bicara yang lain Apakah gudang JNA produknya Ada produk-produk import Anda boleh cek Produknya Tentu saja Kalau ada kandungan import Seperti Ini kaos nih Bahannya bahan import Tapi kan dibuat Di sini Sehingga Harga Pokok produksinya itu Mungkin bisa dikatakan Hanya 30% bahan bakunya Dari luar Sisanya Ongkos pemotongan Ada Pengerjaan penyablonan Itu Yang nilai tambah Yang dibuat di Indonesia Ya Paham ya teman-teman Jangan nanti Nginyir nih Ngomong sama saya nih Mas J ini Shootingnya pakai apa nih Jangan-jangan Mas J pakai tipun Ya enggak Saya ngomong apa adanya Kalau Bicara masalah elektronik Memang Indonesia Tidak Atau belum Bisa bersaing saat ini Belum ya Tapi insya Allah Nanti kedepannya Akan bisa Mungkin ya Tunggu nanti Pemerintahnya Kondusif untuk Bener-bener Mengenjot Teknologi ya Oke Setidaknya Bicara masalah pakaian Lah sebisa mungkin Kita buatan Indonesia Kalau ini Ini buatan respiro Ini jelas Buatan juga respiro Oke Ini Eger Mana lagi Kacamata Kalau kacamata beda Ya Kacamata memang Di Indonesia Masih belum banyak Saya udah Coba soalnya Saya beli Frame-frame yang ada di Indonesia Patah-patah Berkali-kali Oke Ya Jam tangan Jam tangan bukan buatan Indonesia Jelas Kan begitu kan Paham ya Jadi ada tentu aja produk-produk Yang kita Memang Sekarang masih perlu import Tapi Tapi kalau sudah bisa diproduksi di Indonesia Alangkah baiknya Kenapa tidak Berkasih kesempatan Yang ada di Indonesia Ngerti teman-teman Yang dimaksud merah putih Beneran Jadi jangan sampai nanti Anda Ngomong Ini loh Support karya anak bangsa Tapi Coba Anda sendiri sebetulnya Tidak beneran Mau mensupport karya anak bangsa Pas Anda Butuh dukungan saja Baru ngomong Support karya anak bangsa Tapi platformnya Eh masih compang camping Pakai yang Sebelah sono tuh Sono tuh Tau ya Pak Lupi Arita Oke Jadi Merah putih Beneran ya Jangan abu-abu Saya tahu kok Yobi juga banyak kelemahan Masih banyak kekurangan Dan JNA pun juga begitu Masih banyak kekurangannya juga Pada saat kita membangun gudang Solo Apalagi Waduh Banyak bugsnya Alhamdulillah sekarang sudah mulai Diperbaiki Diperbaiki Tapi Apa yang menjadikan kita Tetap selalu bersama Komitmen Itu tuh aja Komitmen seperti pasangan Suami dengan istri Sebijak mungkin seperti itu Paham ya Paham ya teman-teman Nah Sekarang saya mau tanya Emang teman-teman KUKAM Indonesia punya produk Sudah sempurna Produknya mungkin sudah bagus Tapi Packagingnya Merknya Dan yang lain-lain Itu masih Aduh foto produknya terutama Nggak saleable banget deh Terus apa terus kita tinggalin Eh import aja barang dari luar Ya nggak begitu dong caranya Ayo kita perbaiki bersama-sama Masih ngomong begitu Emang ada buktinya Ini loh kita buktiin Kita ngadain kok program Aku Sapa Akademi UKM Saat pandemi Apa yang kita lakukan Kita bantu membedah produknya UKM Yang memang sudah terujianganin Untuk dibuatin packagingnya Jangan kelewatan ya Program Aku Sapa 2 Semuanya gratis Dibandingkan ke siapa Kembali lagi Ekosistem Merah Putih Pegadaian Sariah Yuk bergabung ke ekosistem Merah Putih kita Kita gandengan Biar lebih kuat Biar lebih kuat